Ini adalah gerbang makam keramat Raden Terenggono Kusumo yang terletak di Desa Munang, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk dan mengulik informasi tentang keramatnya Makam Bah Terenggono, terlebih dahulu saya akan mengajak teman-teman untuk menelusuri sejarah singkat perjalanan beliau sehingga sampai di kampung ini. Mulai dari asal-usul, awal mula perjalanan, kisah pertapaan di Gunung Beser, pertemuan air di Sendang Kuarasan, napak gelas tapak suci, sampai akhirnya beliau wafat di Desa Munang. Ikuti terus perjalanan saya dalam mencari jejak Raden Terenggono Kusumo. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik yang kami sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Daily Desa, channel yang membahas tentang kehidupan di pedesaan. Kali ini saya akan melakukan perjalanan ke puncak Gunung Beser yang ada di Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggu. Nah teman-teman, jadi kita hari ini mau ke puncak Gunung Beser. Nah tuh tempatnya di sana tuh. Nah ini di sini, di ujung sini. Itu ada petilasan Raden Terenggono Kusumo waktu bertapa dulu. Tapi kita nggak bakal lewat sini ya, sebabnya lewat sini jalannya susah. Jadi, ntar mutar lewat ke sana, Candiroto. Perjalanan saya dimulai dari Pasar Candiroto. Saya melaju ke arah selatan dengan mengendali sepeda motor ditemani dengan saudara saya. Sesampainya di Pertigaan Muntung, ambil arah kiri. Jalan ini menjadi jalan alternatif bagi warga yang ingin pergi menuju Kecamatan Keduh atau Jumo. Hari ini cuaca sangat cerah, udara terasa segar, pemandangan tidak terhalang kabut. Semoga tetap cerah sampai akhir perjalanan nanti. Memasuki Desa Jombor, jalanan tidak lagi aspal, melainkan corcoran semen yang tetap kuat meski beberapa titik mulai rusak. Sebelum menanjak, terlebih dahulu saya mengisi bahan bakar agar tidak kehabisan di tengah jalan. Kami melanjutkan perjalanan, jalur yang kami lalui semakin menanjak dan menjauh dari pemukiman. Saya selalu dengan pemerintah di daerah kebupatan Temangkung. Meskipun berada di daerah terpencil, tapi jalan ini tidak luput dari perhatian. Kurang dari satu jam perjalanan, saya sudah sampai di gerbang masuk menuju area Petilasan Bahterenggonung. Nah, di bawah itu merupakan desa di mana saya tadi memulai perjalanan. Benar kata orang, kalau kita sedang berada di atas gunung, kita merasa semua yang ada di bawah adalah kecil, yang besar hanya kita. Pandangan ini yang sering membuat orang menjadi merasa sombong. Untuk menuju puncak, saya harus melewati anak tangga satu demi satu, karena sepeda motor hanya bisa sampai di titik ini. Nama Gunung Beser mungkin masih terasa asing di telinga kita. Ya, Gunung Beser. Sebuah objek wisata yang terletak di desa Jombor, kecamatan Jumo, Kabupaten Temangkung. Gunung yang memiliki ketinggian 1035 meter di atas permukaan laut ini memiliki pesona yang luar biasa cantiknya. Dari puncak Gunung Beser ini, kita disuguhkan oleh keindahan pemandangan dua gunung kembar, yakni Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro yang terletak di selatannya. Bahkan jika cuaca sedang cerah, kita dapat melihat cakrawala laut utara Jawa yang cantik sekali. Sepanjang perjalanan menuju Gunung Beser, saya juga disuguhi oleh rimbunan perkembunan kopi milik warga. Dan jika kita beruntung, datanglah saat musimpanan kopi, yaitu pada bulan April sampai Oktober. Kita dapat ikut memanen buah kopi milik warga. Tidak hanya itu, di kawasan Gunung Beser terdapat petilasan atau tempat petapaan Raden Terenggono Kusumo yang merupakan salah satu pemuka agama Islam yang sangat dihormati. Petilasan Raden Terenggono Kusumo ini telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata religi oleh pemerintah Kabupaten Temangkung. Untuk mencapai puncak Gunung Beser ini bisa diakses dari tiga desa, yaitu desa Jombor sebagai gerbang utama, desa Giono, dan desa Ketitang. Jangan takut tersesat, karena di sepanjang jalan akan banyak petunjuk yang mengarahkan hingga menuju puncak Gunung Beser. Akses jalan pun sudah sangat baik walaupun belum aspal. Waktu yang sangat disarankan untuk mengunjungi Gunung Beser adalah di pagi hari atau sore hari, di saat matahari akan terbit, atau saat matahari akan tenggelam. Gunung Beser memang tempat paling mempesona di desa Jombor ini. Yuk masukkan Gunung Beser ke dalam salah satu wishlist sebagai tujuan destinasi wisata di Kabupaten Temangkung. Dan ini adalah bangunan Patilasan atau Petapaan Raden Terengkorokusumo. Hingga detik ini, tempat ini masih dianggap keramat oleh warga sekitar. Bahkan, warga dari berbagai daerah sering mengunjungi Patilasan ini. Belum lama ini, ada warga yang menaruh beberapa jenis bunga sebagai sesajen dan membakar kemenyan. Menurut penuturan warga setempat, gundukan tanah ini kadang naik, kadang surut. Saat sedang naik, menandakan bahwa penduduk kampung sedang merasakan kebahagiaan di bulan-bulan tersebut. Begitu pula sebaliknya, saat gundukan ini surut, penduduk kampung sedang dilanda kesedihan dan kesengsaraan. Hari ini saya ditemani oleh kerabat saya. Beliau adalah salah satu penjaga makam di Makam Keramat Raden Terengkorokusumo Munang. Beliau juga menjadi penunjuk jalan, sekaligus memberikan banyak informasi seputar kisah perjalanan Raden Terengkorokusumo. Petilasan ini terletak di puncak gunung beser. Sekelilingnya ditanami pohon beringin yang saat ini telah tumbuh besar sebagai pengunci tanah agar tidak longsor. Titik ini merupakan penampakan di awal video tadi. Konon saat pendudukan Belanda, di kampung ini ada seorang maling yang baik hati, seperti jaka sembung dari Cerbon atau Robin Hood dari Inggris. Maling budiman itu sering merampok harta milik Belanda atau orang-orang kaya yang tidak loyal kepada rakyat yang menderita. Harta hasil jarahan itu secara diam-diam dibagikan kepada rakyat. Sekali waktu, maling budiman yang selalu menutup wajahnya saat merampok dan menyantuni rakyat itu ketahuan oleh Belanda. Maling itu ternyata salah seorang penduduk kampung. Dia dikejar pasukan Belanda dan antek-anteknya. Jaya Sakti, begitu nama maling budiman itu, lari ke gunung beser dan bersembunyi. Bertahun-tahun pasukan Belanda dan antek-anteknya mengepung gunung beser. Tapi Jaya Sakti tidak pernah ditemukan. Pasukan Belanda dipandu dengan para demang pernah melacak Jaya Sakti ke atas gunung. Tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat. Konon, Jaya Sakti bersemedi dan tubuhnya menjadi pohon harum yang baunya dibawa angin ke sekitar gunung. Karena cerita yang dipercaya kebenarannya itu, tidak seorang pun berani masuk ke area gunung beser. Mereka menghormati perjuangan yang pernah dilakukan si maling Jaya Sakti. Tapi selain itu, mereka takut masuk ke dalam area gunung beser karena dulu ada beberapa orang pencari kayu bakar yang nekat masuk ke dalam. Tapi dia bernasib seperti pasukan Belanda itu tidak bisa kembali. Siapapun akan berhati-hati bila harus berhubungan dengan gunung beser. Para pencari kayu bakar dan penyabit rumput hanya berani sampai di kaki gunung. Sebelum petani mengambil air dari danau kecil untuk kebutuhan kebun dan sawah, ketua kampung mengadakan sukuran kecil dan meminta izin dari penguasa gunung beser. Tiap malam tertentu, katanya dari gunung beser keluar cahaya yang begitu menyejukkan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat cahaya itu. Konon, bila seseorang dapat melihat cahaya itu dengan mata batinnya, maka ia termasuk orang yang bijaksana dan tinggi ilmunya. Bila ada seorang saja dari seluruh penduduk kampung yang melihat cahaya itu, artinya, Mbah Jaya Sakti begitu penduduk kampung menyebut penghuni gunung beser melindungi kampung. Akan tetapi, bila ada yang sembrono melanggar keheningan gunung beser, Mbah Jaya Sakti bisa marah. Jangankan menebang pohon tanpa izin. Masuk ke dalam gunung beser saja bisa kualat. Itulah sebabnya penduduk kampung begitu takut mengganggu ketenangan gunung beser. Kiagankur Konokusumo merupakan anak dari Prabu Brawijaya V yang konon beragama Islam dengan Ibu Bre Panunggangan. Pada mulanya, dia diutus oleh Raja Brawijaya V untuk mengabdi di Kerajaan Demak. Setelah mengabdi di Demak, kemudian dia diutus oleh Raden Fatah yaitu Raden Demak I untuk bertapa di gunung beser. Dalam kisah lain disebutkan bahwa beliau merasa tidak nyaman berada di lingkungan istana lalu bertekad untuk mengembara keluar dari kehidupan seorang bahsawan menjadi sufi yang diikuti oleh para sahabatnya. Sesampainya di sebuah bukit bernama gunung beser, Kiagank hendak bertapa atau melakukan semedi untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta. Dalam pelaksanaan tersebut dijaga oleh pendereknya. Namun, di tengah semedinya tersebut, salah satu dari pendereknya itu ada yang sakit keras. Kiagankur merasa bertanggung jawab atas kesehatan dari pendereknya tersebut. Terpaksa, Kiagank mencari obat guna menyembuhkan. Akhirnya, Kiagank turun gunung untuk mencari obat dan berjalan menyusuri hutan yang lebat. Karena merasa lelah, Kiagank istirahat dan menancapkan tongkat yang dibawanya ke tanah. Ketika hendak melanjutkan perjalanannya, tongkatnya dicabut. Tapi hati Kiagank terkejut oleh air yang keluar dari di mana tongkat itu dicabut. Hati Kiagank berkuman, Subhanallah, apakah ini obat yang disediakan oleh Allah untuk menyembuhkan cantriknya? Masih dalam perasaan kekagumannya, Kiagank bergegas membuat kubangan kecil dengan maksud agar air bisa mengumpul menjadi satu. Agar mudah ditadahi, Kiagank membuat pancuran dari bambu wulung untuk bisa mengambil air tersebut. Kemudian Kiagank dibingungkan kembali bagaimana cara membawa air sampai di mana tempat cantrik menunggunya dengan menahan rasa sakit dan penuh harap. Akhirnya, beliau mematik selembar daun awar-awar untuk membawa air ke atas bukit dan sesampainya di sana langsung diminumkan kepada si sakit. Dengan izin Allah, penyakit yang dideritanya berangsur-angsur sembuh. Setelah sembuh, Kiagank hendak meneruskan perjalanan melewati di mana mata air tersebut ditemukan. Sampai di tempat tersebut, Kiagank berkata, apabila di kemudian hari tempat ini dijadikan sebuah perkampungan, maka akan saya beri nama Dusun Kuarasan yang diambil dari kata waras yang artinya sembuh. Sampai saat ini dusun tersebut menjadi dusun yang besar dan menjadi sebagian wilayah Desa Munang. Dan mata air yang digunakan untuk mengembati sahabatnya itu sampai sekarang masih dikeramatkan warga dengan membuat pagar. Panjuran bambu bulung sebagai awal digunakan sampai sekarang masih diikuti dengan penggantian. Saking keramatnya, di bulan maharam atau suro digunakan mandi oleh para peziarah atau penduduk dengan harapan mendapat kesehatan di tahun mendatang. Kiagank terus melanjutkan perjalanan ke arah utara dan sekitar 300 meter dari sendang merasa kemaleman dan melakukan sholat di atas batu. Anehnya, batu yang digunakan untuk sholat ada bekas telapak kaki dan tangan sehingga tempat tersebut disebut dengan tapak suci dan wilayah sekitar dinamakan kewengen atau kemaleman. Konon siapa saja yang memiliki telapak kaki yang sama dengan napak tilas tersebut akan memperoleh keberuntungan. Karena penasaran, saya ikut mencoba meletakkan kaki saya di atas napak tilas bah terengkono. Ternyata, bentuk kakiku terlalu pendek dan bantuk. saya akan terus melanjutkan perjalanannya ke arah utara dan sampailah di dusun Munang. Nah, sebelum masuk di dusun Munang, saya akan kembali ke Candiroto sebagai pusat pemerintahan di kejamatan tersebut. Desa Munang berjarak sekitar 1 km ke arah timur ditandai dengan pelang jalan bertuliskan makam Raden Terengonokusumo yang berfungsi untuk memudahkan para peziarah dari luar daerah yang hendak berkunjung ke makam tersebut. Lanjut, setelah bermalam di tapak suci, Ki Ageng terus melanjutkan perjalanan ke arah utara dan sampailah di bukit yang kecil. Perasaan Ki Ageng merasa mangu-mangu tapi senang. Akhirnya, bukit tersebut ditipar dan dibuang ke arah timur. Hari demi hari berjalan terus. Akhirnya, berdirilah sebuah perkampungan nama dari perkampungan yang didirikan. Adapun bukit kecil yang ditipar dan dibuang ke arah timur tersebut diberi nama Dukuh Tiparan dan di dekat bukit yang ditipar diberi nama Dukuh Manguneng. Tahun demi tahun terus berjalan, kampung demi kampung terus berkembang. Penduduknya semakin banyak hingga disatukan menjadi sebuah desa yaitu desa Muneng yang berasal dari kata mangu-mangu tapi senang atau dalam bahasa Indonesia ragu-ragu tapi senang. Dan akhir cerita, Ki Ageng meninggal dunia dan dimakamkan di Dusun Muneng dimana bukit yang ditipar tersebut dijadikan makam Raden Terengkorokusumo. Jadi sekarang saya berada di depan makam Terengkorokusumo. Nanti kita akan masuk lihat-lihat di dalamnya ada apa saja. Raden Terengkorokusumo bertapa di Gunung Beser. Gunung Beser ada di sebelah selatan kampung sini. Setelah selesai dari pertapaannya beliau melanjutkan perjalanannya ke arah utara mengambil air di Undang Kuarasan yang masih satu kampung juga disini. Kemudian beliau melanjutkan lagi perjalanan ke Tapak Suci. Setelah dari Tapak Suci beliau melanjutkan lagi perjalanan terus ke arah utara. Ketika sampai di Munang beliau ragu untuk melanjutkan perjalanan harus ke barat ataupun ke timur karena beliau senang tinggal disini. Lagu ragu tapi senang dalam bahasa Jawa disebut dengan Mangu-Mangu seneng kemudian disingkat menjadi Manguneng. Namun masyarakat sini sulit untuk mengatakan Manguneng kemudian muncullah kata Muneng. Nah itulah sekilas tentang Raden Terengkorokusumo dan terciptanya Desa Muneng di Kecamatan Jadiroto Kabupaten Mangung, Jawa Tengah. Dan sampai saat ini juga Makam Raden Terengkorokusumo ramai dikunjungi tamu-tamu dari luar daerah untuk mendapatkan berkah atau sarana memajatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Makam tersebut sampai sekarang dikeramatkan oleh penduduk sekitar. Di bulan Ruah dan bulan Maulud diadakan saderanan sebagai ungkapan rasa terima kasih atas limbahan rahmat taufik serta hidayah yang diberikan oleh Allah kepada Kiagang Raden Terengkorokusumo untuk memberikan suap kepada penduduk sekitar agar menjadi lebih tentram, sejahtera, dan amat. Makam Kiagang Terengkorokusumo tergolong masyur di kalangan masyarakat temanggung bahkan masyarakat di daerah lain seperti Wonosobo, Magelang, Banjarnegara, dan Kendal. Ini adalah bangunan yang mengelilingi makam beliau. Di atas pintu terdapat tulisan dengan menggunakan arapegon berbunyi Kiagang Raden Terengkorokusumo. Terpampang juga silsilah beliau dari Terah Mecapahit di mana beliau merupakan keturunan Brawijaya kelima dengan Ibu Bre Panunggangan. Selain itu, beberapa pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah gugur juga dimakamkan di sini dengan ditandai dengan adanya bendera merah putih di atas pemakamannya. Setiap harinya selalu ada berziarah yang datang ke makam ini terutama pada hari Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon. Untuk berziarah ke makam ini ada beberapa hal yang dianjurkan. Pertama, pengunjung hendaknya berwudu di sendang kewarasan terlebih dahulu. Di sana, pengunjung sangat dianjurkan untuk memohon kepada Allah agar hajatnya dikabulkan. Ada yang unik ketika berdoa tidak diberkenankan membelakangi mata air yang ada di sana. Kedua, setelah berwudu di sendang kewarasan, hendaknya berziarah ke makam Eyang Penompo terlebih dahulu. Sesuai dengan namanya, Eyang Penompo dianggap sebagai penerima tamu yang akan berziarah ke makam Keageng Terengonokusumo. Setelah itu, baru berziarah ke makam Keageng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!